selamat pagi guys hari ini kita lagi lihat saudara saya Icik Malah lagi buat makanan khas Sumatera atau Lampung Muka Ketan Legit sama Sarimoka nanti kita lihat kita tanya-tanya sama Bicik ini media masaknya kalau bahasa Lampungnya kekep ini namanya ini adonan Sarimoka adonan Sarimoka ini adalah adonan Muka Ketan ini kaknya ini kaknya ini prosesnya lama ya guys sampai atas kalau sudah dia full sampai atas sampai sini itu baru matang itu ya guys cara masaknya itu satu gelas setengah gelas atau gimana Bicik setengah oh setengah gelas oh dimasukin setengah gelas gitu ya guys caranya buat teman-teman yang belum tahu cara buat enggak ketan inilah pesanan agak sepi ya Bicik ya sejak Corona ini sudah benar ya kalau tahun kemarin banyak benar yang pesen tahun ini sepi benar karena Corona ya gimana keadaannya memang seperti ini Alhamdulillah masih ada yang pesen teman-teman yang kalau misalnya hajatan khusus orang Lampung kalau mau pesen-pesen boleh pesen ke saya juga boleh nanti saya sampaikan ke Bicik insyaallah kalau rasanya enggak mau kecewakan ya guys karena memang ini buatan orang Lampung asli oke nanti kita tanya-tanya bahannya apa aja ya ini Sarimoka ya guys kalau yang udah benar ngerasain Sarimoka weh ini saya suka banget sama Sarimoka ini Bici satu satu loyang Sarimoka itu apa namanya ininya apa aja Bicik telur satu loyang ya satu loyang Sarimoka telurnya 20 santannya 11 santannya 11 gula gula satu kilo mentega satu bungkus tepungnya satu gelas tepungnya satu gelas tepung moris tepung moris tepung moris satu biji tepung moris satu biji itu untuk Sarimoka ya kalau untuk ini engkak ketan engkak ketan telurnya 10 untuk engkak ketan telur 10 gula sekilo gula sekilo tepung ketan sebungkus tepung ketan sebungkus santannya setengah kilo santannya setengah kilo penteganya sebungkus itu untuk satu loyang ya Bici ya kita reviewin buat teman-teman yang mau buat engkak ketan atau Sarimoka itu tadi bahan-bahannya ya cara pembuatannya seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati